Lambang negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila itu sejatinya dirancang oleh Sultan Hamid II itu untuk Republik Indonesia Serikat. Baik, kita balik lagi di Tempias Pergisa. Kalau yang minggu lalu kemarin hostnya Pak Belalang, Pak Belalang itu salah satu sekretaris pribadinya Sultan. Nah sekarang saya disini bersama dengan Admin Puntianak Sejarah Bang Hamzahur Rahman, Sarjana Sejarah dari IKIP Puntianak. Dan di samping saya ada Pak Belalang atau Mas Pangeran Panji, Doni Iswara. Bocor gak ya? Bocor. Bocor, itu bocor kan. Siapa surat aku jadi host? Gak boleh maki. Gak boleh. Gak boleh maki. Oke. Terkait dengan bahasan kemarin nih sebenarnya Pak Belalang ya setelah kita upload video dan ada beberapa orang-orang yang bertanya. Kita lihat beberapa ya. Salah satunya tuh... Nah ada yang nanya kayak gini nih. Kenapa Sultan Hamid II itu menjadi salah satu raja yang tidak diculik dalam peristiwa Mandor? Apakah karena dia sangat dekat dengan Belanda sehingga Jepang tidak mudah menculiknya pada saat itu? Dan dikatakan juga bahwa pada saat itu Belanda kok... Eh pada saat itu dia berada di Belanda katanya. Nah mohon penjelasannya. Langsung. Langsung ya. Pak pelanian gitu tuh cantik. Karena yang bertanya seperti itu bukan cuman orang dari luar. Dari Pontianak juga banyak yang tidak tahu. Ya. Sultan Hamid II pada saat itu masih berpangkat mayor. Dan beliau menerima orde bahwa akan terjadi Perang Asia Timuraya yang akan berlangsung di Tarakan dan Balikpapan. Dan maka dikumpulkanlah segenap potensi-potensi kemiliteran di Pontianak dan melakukan Long March. Tidak mimpi gitu jalan kaki dari Pontianak ke Tarakan. Jadi pada saat itu dilakukan Long March untuk persiapan perang yang berlangsung di Tarakan dan Balikpapan antara pasukannya Sultan Hamid II dan Jepang pastinya. Nah karena pada saat itu Jepang sedang berada di puncak-puncak kekuatan kemiliterannya. Bahkan bisa sampai menyerang Tall Harbor. Kita harus akui bahwa pada saat itu Sultan Hamid II menderita kekalahan. Etika perang internasional di dunia. Seorang pemimpin perang tidak boleh dibunuh. Tetapi dia bisa ditawan. Maka pada saat itu Sultan Hamid II ditawan oleh Jepang, Balai Tentara Dainipon gitu kan. Ditahan kemudian dibawa ke Batavia dan dipenjarakan di penjara VOC. Yang sudah dikuasai sebelumnya oleh pasukan Balai Tentara Dainipon, Tentara Jepang. Nah sejak peristiwa itu, peristiwa itu terjadi 1941-1942. Nanti dokumennya bisa diangkat tuh, bisa ditimbulkan lagi tuh. Kan ada videonya, Battle of Tarakan atau Battle of Balikpapan. Nah disitu posisi pasukannya Sultan Hamid dan Sultan Hamidnya sendiri itu berada di pesisir. Sementara Jepang yang menggempurnya dari pinggir laut atau dari lepas pantai itu. Baik dengan kekuatan armada angkatan lautnya, bahkan pesawat-pesawat tempur Jepang yang seperti semut banyaknya. Itu takdak bakalan menyangka seperti itu kejadian pada saat itu. Macam dalam pelam. Nah setelah ditawannya Sultan Hamid II itu tadi, dipenjarakan di Batavia, Jakarta sekarang. Terjadilah peristiwa, step by step peristiwa di Kalimantan. Khususnya Kalimantan Barat. Di mana banyak suaperaja-suaperaja kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Sultan-sultan maupun keluarga besarnya, raja-raja maupun keluarga besarnya, demang, tuan besar-tuan besar. Bahkan cerdik pandai, cerdik cendikia dari semua suku bangsa. Tidak hanya Melayu, orang Daya, orang Cina. Yang berada dan berkedudukan di Kalimantan Barat menjadi korban okupasi Jepang. Katakanlah pada saat itu genocide atau genosida. Nah, dalam peristiwa itu kenapa tidak ada Sultan Hamid II? Ya jelas, karena Sultan Hamid II ditawan oleh pasukan Jepang dan dipenjarakan di Batavia. Sultan Hamid II tidak tahu ada kejadian seperti itu. Baru setelah pasca bom Nagasaki dan Hiroshima, kemudian Batavia kembali dikuasai oleh pasukan sekutu. Sekutu ya, bukan Belanda. Dikuasai oleh pasukan sekutu. Fanmuk masuk ke Batavia dan melakukan upaya pembebasan Sultan Hamid II di penjara di VOC itu, di gedung VOC itu. Akhirnya Sultan Hamid II dilepaskan dan disitulah Fanmuk pelan-pelan memberitahukan bahwa Pontianak sudah selesai. Kenapa? Sultan sudah tidak ada. Saudara-saudara Sultan juga sudah tidak ada. Anak-anak Sultan kecuali anda ini. Kecuali anda yang masih hidup. Yang lain sudah tidak ada sisa ini. Benar. Begitu dibawa pulang ke Pontianak, Sultan Hamid II dibawa balik ke Pontianak ini. Medio Juni 1945, Sultan Hamid II sudah berada di Pontianak. Dan melihat kondisi Pontianak sudah hancur porak-poranda. Bahkan bangunan Istana Kadiria sendiri banyak yang hilang. Mahkamah syariah yang besar milik Sultan Hamid II hilang. Kena bom itu kan. Nah dari sinilah jawaban kenapa Sultan Hamid II tidak ada waktu raja-raja dibunuh. Waktu tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Barat dibunuh. Pada saat sampai di Pontianak, Sultan Hamid II didesak oleh orang seluruh warga Kalimantan Barat supaya mau menjadi sultan. Karena tidak ada raja satupun raja hari itu. Sultan Hamid II menolak. Karena masih memikirkan mungkin masih ada abang saya yang masih hidup. Sultan Hamid II itu kan anak sulung atau putra sulung dari Maharatu Suri. Syiha Jamilah Syarwani. Tetapi anak Sultan Muhammad yang paling tua itu. Yang paling tua ada namanya Pangeran Syarif Yusuf Gadri. Kemudian Pangeran Syarif Usman. Pangeran Adipati Sri Maharaja Syarif Usman. Nah ini yang sebenarnya dulu diangkat sebagai putra mahkota oleh sultan Muhammad. Hanya pada peristiwa okupasi Jepang, beliau juga ikut menjadi korbannya. Nah, sultan Hamid II itu masih berprasangka mudah-mudahan masih ada saudara saya yang selamat dan masih hidup. Karena saya tahu saudara-saudara saya bukan orang sembarangan. Itu dalam tanda kutip kan maksudnya sultan Hamid II. Dicarilah proses evakuasi dengan waktu yang cukup panjang, dengan bantuan FANMU, baik kendaraan, kemudian perlengkapan, peralatan, hingga ditemukanlah lokasi-lokasi pembantaian masal yang dilakukan oleh Balai Tentara Adai Nippon. Termasuk salah satunya di Mandor. Tapi Mandor itu jangan digeneralisir seolah-olah seluruh kejadian ada di Mandor. Itu hanya salah satu dan bukan yang terbanyak itu di Mandor. Bukan yang paling banyak itu di Mandor. Nah, setelah evakuasi di Mandor, kemudian di Singkawang, kemudian di Sambas, lalu di Ketapang, dan beberapa daerah lainnya seperti Bengkayang, tidak menemukan saudara-saudara kandungnya, didapatkan informasi lagi bahwa ditemukan jenazah abahnya, Allah Yarham Sultan Syarif Muhammad Al-Ghadri. Maka dilakukanlah upacara besar-besaran pada saat itu untuk mengevakuasi jasad Sultan Muhammad yang ternyata terkubur di salah satu wilayah di dalam kota Pontianal. Nah, ini kan menjawab, ternyata tidak semua korban Mandor itu, eh tidak semua korban Jepang itu dibawa ke Mandor. Buktinya jasad Sultan Muhammad ketemunya di Pontianal. Nah, pasca evakuasi itulah baru Sultan Hamid II bersedia diangkat dan dinobatkan sebagai Sultan Pontianal. Gitu jawaban pertanyaan tadi. Berarti Sultan Hamid II pada masa itu belum jadi Sultan? Duh. Masih menjadi putra mahkota atau gimana sih? Satu-satunya putra Sultan Muhammad yang masih hidup. Nah, terus ada juga bahasa, berarti beliau juga tidak di Belanda. Cuma beliau ditawan. Enggak, enggak ada Sultan Hamid II di Belanda pada masa itu. Karena memang ada beberapa orang yang menyatakan Sultan Hamid II pada masa itu ada yang menyatakan lagi dalam masa pendidikan. Ada yang menyatakan bahwa dia dalam kondisi perang, salah satunya Perang Asia Timur Raya. Ada yang menyatakan, nah ini yang lucu nih. Ada yang mengatakan, Sultan Hamid II pada masa itu berada di Malang. Memang Sultan Hamid II pernah bertugas sebagai tentara kenil ya, sebagai perwira Belanda, perwira kerajaan Belanda. Ini yang membuat Sultan Hamid II dibilang pro-Belanda. Memang pernah ditugaskan di Malang dan di Surabaya. Memang saya ada beberapa orang-orang yang bertanya ketika kita membicarakan Sultan Hamid II, ada beberapa orang yang menyatakan, berarti benar dong kalau dia kenil? Benar. Kenapa harus kita tutup-tutupi? Uripsumoharjo kenil. Jenderal Ahanasution itu kenil. Dan banyak perwira-perwira yang kemudian terkenal di Republik ini merupakan alumni-alumni kenil. Pak Harto kenil. Kenapa harus dituduhkan ke Sultan Hamid II kenil? Seolah-olah hanya Sultan Hamid II yang masuk ke kenil. Banyak, hampir semua anak-anak raja, anak-anak bangsawan pada masa itu, itu direkomendasikan untuk masuk ke dalam kenil. Nah, dan juga kan benar ya, kan kita menyatakan, oke kita menyatakan Sultan Hamid II sebagai kenil. Dan juga ada juga bantahan mereka. Bantahan mereka ketika kita menyebutkan beberapa tokoh-tokoh itu, mereka menyatakan seperti ini. Bahwa ketika kemerdekaan Indonesia, sebelum kemerdekaan Indonesia, mereka berkhianat dengan kenil itu sendiri. Tapi Sultan Hamid tidak. Itu ada bahasanya seperti itu. Mungkin kejadian di Pulau Jawa seperti itu. Tapi pada saat kemerdekaan 17845, atau tanggal berapapun lah kan, tidak ada, kita belum menjadi bagian, belum berintegrasi dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan itu. Kita masih mengurus diri kita sendiri, karena kita sedang habis ditimpa musibah besar se-Kalimantan Barat. Pasca agitasi, pasca aneksasi, pasca pembantayan atau genosida yang dilakukan oleh tentara Jepang. Kita belum mengurus cerita kemerdekaan-kemerdekaan itu. Tapi status Kalimantan sendiri itu sudah punya negara merdeka. Hanya orang-orang yang berada di dalam negara merdeka itu kan semuanya sudah dibunuh oleh Jepang. Semua. Ada kok dokumen negara Kalimantan. Itu jauh. 19-11-an sudah ada statutanya sebagai negara. Berarti memang hal wajar dong kalau misalkan sampai kita bergabung 1949 ya? Secara resmi dalam dokumen konferensi Meja Bundar ke-2 kita menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat. Ada dokumennya? Ada dokumennya. Nanti kita... Apa lagi ya? Ada beberapa pertanyaan. Nah ini yang saya bilang ini paling seru nih. Ada salah satu orang mempertanyakan. Saya cuma mau nanya. Sultan Hamid II dikabarkan adalah pengkhianat. Nah kalau memang pengkhianat kenapa lambang Garuda masih dipakai sampai saat ini? Gimana Bang Hamza? Gini saja. Kalau bagi saya saya akan menjawab sesuai fakta data. Oke. Jadi bahasa pengkhianat yang sekarang dilontarkan untuk Sultan Hamid II itu berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung yang membuat Sultan Hamid II masuk penjara kan 10 tahun. Jadi masuk penjaranya Sultan Hamid II di penjara Cipinang, Jakarta itu akhirnya membuat orang-orang mengatakan Sultan Hamid II pengkhianat. Kenapa? Karena Sultan Hamid II masuk penjara. Penjara. Nanti orang masuk penjara itu pengkhianat. Obisnya itu. Obisnya begitu. Tapi kita bicara data ya. Saya akan membacakan keputusan Mahkamah Agung yang terjadi pada 8 April 1953. Nah di sini. Nah ini data ya. Data dari keputusan itu. Saya baca kan. Mengingat peraturan-peraturan undang-undang yang bersangkutan ini ayat-ayat ini. Langsung saya. Memutuskan menyatakan bahwa terhadap terdakwa Syarif Hamid Al-Qadri pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian primair dari surat tuntutan. Primer itu apa? Tuntutan primer itu apa? Tuntutan primer yang dituntut dibuka pengadilan itu adalah Sultan Hamid II ikut memberontak di kota Bandung bersama APRA pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung dikatakan Sultan Hamid II ikut di situ. Tapi keputusan di dalam Mahkamah Agung mengatakan tidak memperoleh bukti yang sah terhadap tuduhan primer. Artinya Sultan Hamid II tidak ikut-ikutan dalam peristiwa APRA yang terjadi di Bandung. Artinya apa? Sultan Hamid II tidak sama sekali terlibat APRA. Kalau sekarang orang-orang Sultan Hamid II pengkhianat karena terlibat APRA. Ada beberapa orang-orang yang menyatakan bahwa Sultan Hamid II itu bekerja sama dengan Westerling dan bahkan mendapatkan perintah dari Westerling untuk melakukan pemberontakan. Itu mengadang-adang. ini saya membacakan fakta asli dari surat keputusan itu. Lalu pertanyaannya kenapa Sultan Hamid II bisa masuk penjara? Berarti ada tuduhannya loh. Saya membacakan lagi lanjutan dari kalimat setelah itu. Tadi tidak memperoleh bukti yang sah dari primer surat tuntutan. Setelah itu tulisan selanjutnya membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut. Artinya pemberontakan aprat tidak terbukti. Sultan Hamid bebas dari perkara aprat karena tidak terbukti. Kalimat selanjutnya mempersalahkan terdakwa melakukan kejahatan titik 2 kejahatannya apa? Dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan. mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu dilakukan dalam keadaan perang dengan maksud. Berarti baru rencana? Baru rencana. Baru rencana. Misalnya gini saya sedang marah ini saya berinterpretasi tapi persepsi saya mengartikan seperti ini saya sedang marah dengan kepala kampung marah saya ini akan saya bakar rumah kepala kampung tapi tiba-tiba dalam waktu 5 menit 10 menit oh salah takut saya eh tiba-tiba perkara seperti itu niat seperti itu diperkarakan kata-kata akan dibakar itu ada saksi yang mendengarkannya orang yang mendengar ini langsung ngadu melaporkan peristiwa itu bahwa Sultan itu mau ngadu jadi niat Sultan Hamid II itu diperkarakan dan akhirnya tuntutan dari niat tersebut dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara karena pertimbangan dari jaksa eh ya jaksa agung pertimbangan lihat dari pertimbangan dari niat itu kita polis hukuman 10 tahun penjara dikotong 3 tahun masa turungan artinya apa yang saya berpendapat kalau misalnya saya boleh berpendapat itu adalah Sultan Hamid II bukan tahanan kriminal tapi tahanan politik tapol tahanan politik karena masalah politik bukan masalah kriminal ada yang janggal ada yang janggal dalam peristiwa itu karena yang menyidangkan Sultan Hamid II itu kan makamah agung lokasinya di kehakiman di makamah agung oleh ketua makamah agung sendiri sementara ketua makamah agung itu baru diganti khusus untuk menyidangkan Sultan Hamid II baru diganti kemudian jaksa agungnya juga orang yang dipilih khusus khusus untuk menyidangkan Sultan Hamid II sebelumnya jaksa agungnya bukan yang itu ada yang aneh-anehnya disitu berapa kali ganti jaksa agungnya berapa kali ganti jadi sedang pertama itu 25 Februari 1953 Jaksa agung waktu itu tahun 1953 itu bernama R. Suprapto jadi setelah itu diganti diganti namanya bukan R. Suprapto yang menuduh sebelumnya ada R. Suprapto yang 25 Maret 1953 ada tapi ada kita masukin dalam ini aja slide slide terakhir apa itu apa istilahnya kalau dianggap pengkhianat tapi lambang negaranya tetap beliau merancang lambang negara balik ke cerita lambang negara jadi lambang negara elang Raja Wali Garuda Pancasila itu sejatinya dirancang oleh Sultan Hamid II itu untuk Republik Indonesia Serikat lambang negaranya Republik Indonesia Serikat enggak tahu bagaimana ceritanya lalu menjadi lambang negara tapi itu proses sejarah ditulis oleh pemenang kita mau melakukan klarifikasi pun pembenaran untuk segala yang terkait lambang negara selalu dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pemenang ini Jaksa Agung yang memerintahkan menangkap Sultan Hamid II itu bernama Tirta Winata pembukaan sidang diganti bukan Tirta Winata tapi Ersuprapto tadi Ponis tidak lagi Ersuprapto tapi diganti lagi Jaksa Agung nya Jaksa Agung nya diganti bernama Mister Wiriyono Projodikoro jadi tiga kali ganti ya satu kasus bisa ganti tiga kali Jaksa satu kasus tiga Jaksa kalau saya bahasa kampung yang dua takut yang satu siap semangat 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 ini yang didakwani Sultan iya Sultan oke kita balik lagi kepada rancangan Lampang Negara boleh minum dia oh silah silah berarti emang kita syutingnya itu di warung kopi jadi kalau ada suara-suara atau gimana beginilah keren ada satu pertanyaan nah ini yang menjurus kepada Lampang Negara ada yang bukan menanyakan tapi lebih kepada apa ya bahasanya mengandai jadi bahasanya kayak gini seandainya Sultan Hamid II memang perancang tunggal dari Lampang Burung Garuda tapi habis itu nanya mohon infonya dong biar bisa lurus sejarah yang sebenarnya iya Sultan Hamid II perancang tunggal panitia lambang negara itu kan udah beberapa kali gagal sebelum Sultan Hamid II masuk sebagai Menteri Zonder Portofolio dan diberikan mandat oleh Bung Karno untuk membuat sebuah rancangan lambang negara saya embara dari ratusan rancangan yang masuk dari berbagai macam elemen seni dan sebagainya ke ke panitia rancangan lambang negara itu tak satu pun yang diterima oleh panitia itu tadi kemudian disaring-saring lagi ada dua kan ada dua rancangan lambang negara yang diterima dan siap dimajukan ke Majelis Konstituante rancangan pertama rancangan milik Sultan Hamid II ya dokumen-dokumen tentang itu udah bertebaran lah kemana-mana rancangan kedua rancangan milik Muhammad Yamin Mr. Muhammad Yamin dan Majelis Konstituante sebenarnya hari itu dua-duanya ditolak Sultan Hamid II itu kan ketika melakukan perancangan lambang negara itu kan mendengarkan saran dari Kihajar Dewantara bahwa lambang negara itu sebaiknya mengandung falsafah orang Indonesia disebutlah tersebutlah kata Garuda itu tadi jadi kalau misalnya dia mengait-ngaitkan Garuda kemudian ada Sintang ada Kihajar Dewantara ya bisa dibenarkan bisa dibenarkan tapi rancangan terkait Garuda itu ditolak karena berbau berhala adanya unsur tangan manusia disitu sampai dengan akhirnya ada pertanyaan unik Sultan Hamid II ketika beliau kembali ke dari Yaman dari Hadramaut satu pertanyaan beliau kepada keluarga besar Habib disana nenek moyang kita saya Dina Ali bin Abi Talib lambang panjinya itu apa apakah kalimah apakah pedang atau apa jawabannya adalah lang jawabannya adalah Raja Wali maka kembalinya dari situ di Hotel Des Indes Sultan Hamid II kembali mengundang orang-orang Kalimantan ada disebutkannya itu ada upang urai ada untuk masuka baru masuk aja bang janting dan panglima burung dimintakan saran pendapatnya untuk memasukkan unsur di dalam perisai itu tadi karena perisai itu Sultan Hamid II terinspirasi dari perisai yang dipakai oleh orang-orang daya di Kalimantan ini unsur itu kan harus mengandung unsur di dalam perisai itu kan harus mengandung sila-sila di dalam Pancasila itu tadi mudah-mudahan sampai besok masih tetap lima amin ya Allah amin saya saya pernah posting dua lambang di Pontianak Sejarah itu yang kiri gambarnya sama-sama lambang yang dibikin sama Sultan Hamid II satu lambang Garuda yang punya tangan punya kepala ada lehernya yang kanannya yang sekarang jadi lambang sekarang nah lalu saya buat opsi pertanyaan yang manakah lambang negara yang sekarang yang manakah yang namanya Garuda Pancasila yang dipakai sekarang banyak yang bingung banyak yang bingung yang mana yang Garuda yang mana yang Raja Wali yang dipakai sekarang orang akhirnya ya harus jujur Garuda itu yang kiri karena ada tangan ada leher ada bahu kalau yang kanan yang dipakai sekarang tapi kok namun Garuda Sultan Hamid II tidak pernah menamai lambang negara yang dia rancang terakhir itu dengan sebutan Garuda beliau menyebutnya Raja Wali atau elang Raja Wali jadi komenannya pada bingung semua ya sudah lah ketika orang hari ini kembali menyebut itu Garuda Pancasila karena udah diundang-undangkan udah masuk dalam lembaran negara gak mungkin kita protes lagi kan karena emang yang saya tahu yang saya tahu apa ya Garuda Garuda burung Garuda itu burung mitologi dan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Kabinet Nasir ditolak mentah-mentah oleh Kabinet Nasir ini berhala ini ini gak pantas menjadi lambang negara ditolaklah lambang itu dibuatkan sketsa yang baru dengan skala jadi kok ada orang bilang ini dibuat oleh tim-tim apa mau kamput seribu persen itu dibuat oleh Sultan Hamid II dengan menampung usul dari para panglima panglima daya pada tokoh-tokoh masyarakat daya itu tadi dimana di Hotel Des Indes itu jadi ada banyak peristiwa di Hotel Des Indes itu peristiwa Sultan Hamid dituduh sebagai pengkhianat tapi di Hotel Des Indes itu juga lambang negara dibuat paham gak berat ya mestinya Hotel Des Indes itu dijadikan museum bukan kembali jadi hotel jadi museum lambang negara jangan bikin museum baru dalam jangka waktu satu bulan itu banyak peristiwa di hotel banyak peristiwa di situ dalam jangka satu bulan dalam satu bulan saja dalam satu bulan dari mana Sultan Hamid Dua dapat keahlian menggambar atau membuat skecah sebuah lambang negara nah sebelum dia beliau itu masuk ke dalam sekolah militer atau akademi militer beliau itu masuk sekolah teknik oh jadi budak teknik silakan bangga Sultan Hamid Dua sempat masuk teknik itu budak teknik dari situ pengalaman dia keahlian dia dalam menggambar dia kan di MITB juga di MITB dulu cuman tidak selesai tidak selesai mendapat kelanjur mendapat undangan dari ratu untuk menjalani pendidikan militer di Breda kok tidak memalu-malukan orang Kalimantan orang Puntian kalau dikatakan tidak nasionalis Tapi di masa itu Tidak ada Cuman Suka Nami Dua sendiri kan Karena di foto itu kan ada Ada juga orang pribumi yang dibereda Nukeru, Adi, Kusumo Kalau tidak salah dari Surakarta Karena Beberapa Yang kita tahu Saya sendiri Ketika dulu SD, SMP Belajar sejarah Itu perancangan lambang negara Pertama kali dulu malah Yang disebutkan itu M.Yamin Perancang lambang negara M.Yamin Itu sampai ke diktat-diktat pegawai negeri sipil Saya tahu, saya sempat baca Mereka juga tertuliskan disitu Perancang lambang negara M.Yamin Sejarah ditulis oleh pemenang Mau buta Mau nipu Dia menang Dan juga Berarti Tentang Campur tangan Beberapa orang Yang di dalam itu kan Ada beberapa bahasa Ya bukan beberapa bahasa Tapi Di dalam sejarah itu kan Tidak pernah disebutkan bahwa Tim yang untuk Merancang lambang negara itu Adalah orang-orang yang bahkan Petinggi-petinggi Kalimutan Barat Ada yang disebutkan dalam sejarah Ki Hajar Dewantara Dan itu Memang Memang ada andil Memang ada Di awal-awal Di awal-awal Tapi Lambangnya ditolak Jadi Ini harus selalu Diceritakan kembali Ini harus diganggung Bahwa Garuda Yang dirancang oleh Sultan Amidua Itu ditolak oleh Kabinet Nasir Yang menjadi lambang Kita sekarang Itu Raja Wali Sultan Amidua Tidak mau nyebutnya Garuda Sampai wafat Sultan Amidua Menyebutnya Raja Wali Cuman kita masih latah Nyebutnya Garuda Apologinya Elang Raja Wali Garuda Pancasila Panjang Bung Karno itu bijak Sebenarnya Bung Karno itu bijak Dia Menyebutnya Elang Raja Wali Garuda Pancasila Bung Karno Disposisi Bung Karno itu jelas Yang terhormat Atau yang mulia Sultan Amid Akan ada disposisi Bung Karno itu Di Sketsa lambang Negara terakhir itu Kalaupun ada Keterlibatan yang lain Itu cuman Nambahkan warna Bukan jambol Itu panitia teknis Hanya menambahkan warna Karena nama juga Pakai sketsa Kan sketsa Dengan skala Jadi Sekarang Kita nengok Gambar Apa Pajangan Garuda itu Macam-macam Bentuknya Seribu persen Banyak yang salah Itu karena Dari awal Lambang negara itu Ada skalanya Ada skala ukurannya Nggak bisa Membuat-bikin Begitu saja Cuman kadang-kadang Orang kita ini kan Cakek penat Ayah 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 Belah Selamat menikmati